Selamat pagi, salam tani. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Lukman Hakim Storus kembali menjumpai Anda dalam program acara Ayu Bertani pada kesempatan kali ini. Kita membahas tentang rekayasa genetika yang dilakukan pada ayam kampung untuk menciptakan produksi yang tinggi. Saat ini untuk peternak ayam, petelur ataupun pedaging mulai mengalami perkembangan. Dimana dalam perkembangan ini bisa dilakukan dengan cara hasil seleksi genetika ataupun rekayasa genetika bagi pembudidayanya untuk menghasilkan produksi ayam kampung yang kita bahas pada kesempatan kali ini agar produksinya lebih tinggi daripada biasanya. Nah seperti apakah proses rekayasa genetika dan mungkin pembudidayaan dari ayam petelur dan pedaging ini? Saat ini telah hadir di studio dua orang narasumber kita untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini. Baik yang pertama saya perkenalkan ada Bang Chandra Rianto selaku visioner bisa dikatakan peternak milenial karena nanti banyak hasil kreasi yang beliau buat ini bisa menghasilkan produktivitas dari ayam ternak yang cukup tinggi. Selamat sore apa kabar Bang? Selamat sore Bang, kabar baik. Baik sekali. Sinergitas juga dilakukan antara ayah dan anak. Di sebelah sana ada Bapak Rudi, ayah dari Bang Chandra Rianto yang dulu awalnya pembudidayaan masih dilakukan dengan tradisional namun bersama anak sekarang melakukan gebrakan berupa merekayasa genetika ataupun seleksi genetika yang dilakukan sehingga produktivitasnya cukup tinggi. Nanti bisa pemirsa jalan-jalan ya ke daerah Kutalim Baru sana di kandangnya Bang Chandra Rianto ini bisa lihat kandangnya itu wangi tidak bau seperti umumnya kandang-kandang ayam lainnya. Baik, kita langsung saja tanya-tanya pemirsa tapi sebelum itu kami mengajak Anda juga ingin yang berpartisipasi silakan di 061-4150-920 sekali lagi di 061-4150-920 Baik, ini temanya agak menarik rekayasa genetika ataupun seleksi genetika yang dilakukan ayah bersama dengan Bang Chandra dalam memproduksi ataupun melakukan pembudidayaan bagi ayam ternak ini. Seperti apa proses seleksi genetika ataupun rekayasa genetika yang dilakukan? Pertama, kita kan kondisi ayam kampung kita sekarang kan itu agak lebih lama itu pertumbuhannya. Jadi saya berpikir untuk mencoba melakukan seleksi genetik dengan cara mengawin silangkan beberapa jenis ayam yang unggul pada produksi contoh di daging dan di telur juga gitu loh. Hingga sekarang target saya adalah, dan yang sudah berhasil yang saya ciptakan adalah ayam kampung sudah bisa tumbuh hanya butuh satu bulan untuk berat satu kilo. Dan untuk yang pertelur, mereka sudah bisa bertelur tanpa berhenti selama dua tahun setengah untuk jenis ayam kampung itu sendiri. Tentunya ada kriteria khusus ya, jenis ayam tidak langsung berhasil begitu untuk menciptakan sebuah ras baru. Ini tahapannya seperti apa Bang Chandra? Terutama kita harus pelajari dulu masalah genetik, kita harus pelajari dulu masalah pemurnian juga gitu loh. Nah, jadi dalam perkawinan silang ini adalah kita tidak mendapatkan selalu apa yang kita inginkan. Kemungkinan kita akan membuang banyak sekali kriteria yang tidak cocok. Misalnya di perdaging gitu. Nah, kita punya target. Kalau dia tidak sesuai dengan target kita, dia kita buang. Dan ini memakan waktu yang cukup lama. Itu sekitar sembilan tahun dari sekarang gitu. Dan itu sulit sekali. Mungkin pemirsa bisa dilihat di studio kita ada tiga jenis ayam kampung yang direkayasa genetikanya oleh narasumber kita sehingga menciptakan produksi ataupun menciptakan ras baru. Ini ada tiga jenis, bisa dijelaskan Bang Chandra? Kalau ini sebenarnya dua ya. Satu yang khusus petelur yang agak merah. Ini yang agak merah ini saya kasih nama layar modifikasi. Yang mana dia adalah jenis ayam petelur, ayam kampung. Yang itu tadi saya sebutin dia akan sangat menguntungkan di bidang telur tetas. Terutama karena untuk ayam kampung sendiri paling banyak dia bertelur hanya 23 butir Bang. Sedangkan ini dia pertama bertelur hari ini sampai dua tahun setengah kemudian dia baru berhenti. Tanpa mengeram sama sekali. Nah yang kedua adalah saya punya ayam gorila di sini. Ayam gorila mungkin beberapa teman yang di dunia peternakan sudah mulai kenal ya. Ayam gorila sendiri ini saya mengabungkan beberapa genetik yang unggul di pedaging terutama di ayam kampung. Dan mereka itu bisa tumbuh dengan pakan yang bagus itu bisa seberat 1 kg sampai 1,2 kg hanya dalam satu bulan gitu loh. Dengan bobot dewasa mereka itu sekitar untuk yang betina 4 kg dan yang jantan bisa sampai 6 kg. Butuh cukup lama waktunya ya Pak Rudi ya. Ada sekitar 9 tahun kalau nggak salah kita berbincang sebelumnya ya. Dari prosesnya seperti apa dulu Pak Rudi? Dari yang konvensional, tradisional begitu mengelola ayam sampai sekarang yang sudah modernisasi begini. Waktu itu kita ternak ayam ya seperti biasa sajalah. Dilepaskan, diliarkan, diberi makan seadanya. Setelah itu perkembangan ayamnya lambat. Waktu kita adakan penjualan pun kita hitung-hitung itu rugi. Jadi anak saya, Chandra Rianto, mencoba untuk mengubah cara ternak ayam. Jadi dialah yang meneruskan hobi saya ini. Jadi dilanjutkan dengan hobi dia. Seperti itulah. Kesulitannya dulu seperti apa Pak? 9 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Harus ada kesabaran di dalamnya sehingga menciptakan ras baru pada ayam kampung ini. Kesulitannya waktu itu ya Chandra waktu itu kan dia masih mencoba. Jadi asal pulang Pak, minta duit lah Pak, beli ayam ini, mencoba ayam ini. Tapi itu disupport terus ya? Nah terus support kita sebagai orang tua mendukung terus keinginan anak. Sampai dia berhasil seperti sekarang inilah. Baik. Itu suka dukanya seperti apa dulu ketika melakukan perkawinan dan rekayasa genetika ataupun seleksi genetika yang Mohan Chandra lakukan? Suka dukanya sih umum ya, kayak peternak ya. Apalagi dulu tuh. Ilmu peternakan belum kembang sekarang gitu loh. Kita juga dulu belum sadar vaksin, belum sadar masalah antibiotik atau bakteri baik gitu loh. Nah jadi dulu tuh kalau udah banyak, ada kan ada penyakit tahunan yang akan datang dan satu kandang bakal habis gitu. Susah. Itu susahnya. Yang kedua dana. Pasti dana itu cukup banyak saya habiskan untuk penelitian. Karena seperti yang saya bilang, untuk menghasilkan satu jenis unggul ini, kita harus membuang sifat-sifat yang tidak harusnya kita pakai gitu loh. Nah jadi pastilah untuk proses itu kita butuh pakan kan, butuh ini. Jadi ya mungkin dulu saya jual telur ayam, dari ayam untuk ayam, belum dapat untung. Sampai mungkin tujuh tahun udah mulai saya produksi, baru sekarang rasanya untungnya gitu. Perbedaan yang signifikan dirasakan setelah terciptanya ras baru ini seperti apa? Ketika dulu pembudidayanya masih dilakukan dengan cara konvensional. Cukup beda banget ya Bang ya. Karena aku pikir, semenjak aku bermain di ayam gorila ini, terutama teman-teman yang udah ngerasain, ya pasti ada pemotongan waktu pemeliharaan, satu. Yang kedua VCR, atau pakan mereka itu lebih rendah dibanding ayam yang dipihara selama 6 bulan. Dengan produksi daging mereka lebih tinggi gitu loh. Nah jadi kalau 2 bulan mereka sudah bisa dijual 1 kilo, kemungkinan mereka hanya mungkin butuh pakan sekitar 2 kilo. Sedangkan ayam kampung dulu tuh, 6 bulan kita habis sekitar 4 kilo atau 5 kilo. Berarti di sini kita memotong waktu, memotong bayar produksi juga gitu. Jadi jelas jauh banget perbedaannya. Persiapan seperti apa? Mungkin dari persiapan lahan, kandang, dan lain sebagainya, tentunya prosesnya cukup selektif yang dilakukan juga ya. Ya pasti kandang. Kita kandang udah dulu masih kecil-kecilan, jadi masih pakai lahan yang kecil, berapa induk gitu loh. Yang lebih sulit sebenarnya sih lebih ke mengumpulkan materi. Jadi kita harus masuk ke desa ini untuk dapat ayam jenis ini, masuk ke desa ini, masuk ke desa ini. Dan beberapa jenis ayam, contoh, saya pemurnian menggunakan genetik ayam hutan merah asli dari Aceh. Dan ayam hutan merah ini kan belum didomestikan. Jadi mereka memiliki sifat yang masih liar. Koleksi ya, kalau ada pun gitu. Nah jadi belum tentu mereka, ayam hutan itu kan kecil tuh, yang ayam domestik itu kan udah gede. Belum tentu mereka tuh mau langsung kawin gitu. Jadi mau gak mau kita harus belajar, namanya inseminasi buatan. Jadi saya ambil semen ayam jantan itu, saya suntik ke betina. Dan itu prosesnya luar biasa panjang. Proses penyuntikan dilakukan itu learning by doing ya? Yes. Tidak ada campur tangan mungkin dinas terkait atau instansi terkait dalam proses perkawinan silam itu? Itu basicnya saya kemungkinan, ya syukurnya saya bisa berbahasa Inggris. Jadi saya punya teman-teman dari luar negeri juga. Dan saya belajar genetik dari mereka. Saya dapat ilmu inseminasi buatan itu dari teman hobi itu dari Thailand. Jadi saya diajarin cara mengambil semen ayam. Jadi dulu mungkin impossible ya, ngawinin ayam yang kecil ke ayam yang gede gitu loh. Tapi sekarang enggak. Jadi kita udah aja bisa ngawinin ayam yang super kecil ke ayam yang super gede. Dan udah kayak possible lagi. Baik, ini cukup menarik. Pemirsa yang menjadi topik perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan di 061-4150-920. Sekali lagi di 061-4150-920. Tadi sudah dijelaskan Pak Rudi bahwanya 9 tahun itu hasilnya sekarang cukup signifikan dari hasil pendapatan dan produktivitas ayam yang dibuat. Untuk minat pasar sekarang seperti apa Pak? Untuk ayam-ayam yang Bapak ternak. Kalau minat pasarnya sih sekarang ini sih banyak yang order ayam-ayam itu. Tapi karena ya keterbatasan modal pun kita tidak bisa berkembang dengan pesat gitu. Kita berkembanglah secara perlahan melangkah selangkah demi selangkah gitu. Tapi pasti ya Pak ya. Seperti apa sentimen pasar ataupun minat pasar sekarang terhadap adanya ras-ras baru pada ayam-ayam yang Abang produksi? Cukup luar biasa. Feedback positifnya luar biasa sekali ya. Jadi kemungkinan untuk ayam gorilla ini saya tidak memasarkan DOC atau ayam baru netas. Tapi saya telur tetas, saya jual ke luar kota. Karena dengan ayam gorilla ini bisa memperbaiki genetik ayam kampung yang tertinggal. Contoh nih Abang, piar ayam kampung kan. Ayam kampung Abang kecil-kecil nih. Terus cerita nih ke aku, wah ayam kampung kecil-kecil nih Can, gak gede-gede. Umur 6 bulan aja belum 1 kilo. Nah aku jual telur tetas, nanti Abang tetasin. Kan jadi gede tuh ayam gorilla. Ayam gorilla Abang kawinkan dengan ayam kampung biasa. Dia akan menurunkan 70% genetiknya. Dan anak ayam kampung Abang sudah tidak kecil lagi. Itu saya berarti sudah sangat membantu Abang gitu loh untuk mandiri dalam peternak ayam kampung. Sekarang konsennya ke situ ya? Ya, konsennya saya untuk menolong masyarakat sebenarnya. Oke. Dari hasilnya tentunya juga hasilnya positif ya ditemukannya pasaran. Atau mungkin kendala di lapangan ternak kita ataupun para peternak kita belum aware dengan adanya perkawinan silang ataupun seleksi. Jadi sebenarnya mereka sudah aware, tapi kemungkinan dari mereka itu belum menguasai ilmu perkawinan gitu loh. Karena kita perkawinan sembarang juga akan mengerusak genetik dari induk-induk ayam itu sendiri. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah sekarang mendapatkan ayam gorilla yang sudah jadi dan mereka kembangin sendiri untuk kehidupan keluarga mereka mungkin atau ya, kayak gitu, tangga mereka. Oke, baik. Sekarang ada berapa jenis dari ayam petelur ataupun pedaging yang bisa dikawinkan lewat seleksi genetik? Banyak sih Bang, apalagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan genetik yang luar biasa banyak. Jadi sebenarnya banyak. Tapi memang tidak sekomplit ayam gorilla. Jadi kemungkinan satu nih, di pedaging dia oke, tapi di telur dia sedikit gitu loh. Nah, ini yang kita kawinkan. Nanti kita akan mengambil anaknya yang hasilnya lebih unggul. Yang unggul di daging dan unggul di telur juga gitu loh. Sebenarnya banyak banget jenis-jenis ayam di Indonesia ini gitu. Oke, baik. Tadi persiapan lahan juga sudah dijelaskan. Seperti apa lahan ataupun mungkin kondisi kandang yang harus dipersiapkan ketika melakukan proses inseminasi ini ya. Seperti apa, Reket? Apanya? Langkah-langkah selanjutnya? Sebenarnya bukan cuma inseminasi, Bang. Tapi lebih ke mencakup sebuah peternakan gitu loh. Dalam peternakan ini kita mungkin peternak, orang berpikir peternak itu hanya memberi makan ayam, ayam besar, panen. Sebenarnya enggak, enggak semudah itu. Rumit juga cukup rumit, tapi tenang. Sebenarnya kalau kita udah pegang kuncinya udah aman. Karena peternakan ini satu yang penting, sirkulasi udara. Syaratnya itu ya? Ya, sirkulasi udaranya bagus, kandang tidak berbau amoniak, nah ini seling ketengkendala, suhu udara. Dan yang paling penting itu adalah untuk teman-teman peternak itu adalah sadar vaksin. Ini luar biasa banget, ini pengaruhnya untuk peternakan kita gitu loh. Karena kalau ayam enggak divaksin, dia sehat sekarang, pancar obah, dari tahun tubuhnya anclok, virus liar datang, habis satu kandang. Jadi walaupun dibudidayakan di pekarangan belakang rumah, tidak mengganggu warga sekitarnya ya? Ya, benar. Karena memang ada syarat-syarat dan ketuan yang harus diikuti ketika proses produksi ataupun perkawinan dari ayam-ayam ini. Ya, benar. Tentunya tidak bau ya? Kalau kandang kita enggak bau, karena kita memang ada produksi satu bakteri. Jadi saya mengisolat satu bakteri, yang mana bakterinya saya kasih nama bakteri Z. Nah, kandang saya semenjak saya aplikasiin bakteri, karena kan gini, Bang, pemerintah kita itu sudah menarik yang namanya AGP. AGP itu adalah satu jenis antibiotik yang ada di pakan, karena ini akan berdampak pada manusia. Manusia yang mengonsumsi ayam dengan pakan, dengan antibiotik ini akan berdampak, kan? Jadi kita berputar, pikir, gimana? Karena semenjak penarikan ini, ada penurunan kualitas pada ayam, karena biasanya dapat antibiotik, mereka dapat bakteri dari luar, bisa ditahan. Nah, saya harus berpikir, gimana nih supaya ayam kita enggak sakit-sakit? Karena itu kan sudah ditarik, gitu. Jadi saya kepikiran untuk melawan bakteri jahat dengan bakteri baik, gitu loh. Nah, jadi saya nemu satu bakteri yang bisa saya gunakan untuk membunuh bakteri. Contoh ini E. coli, polurum, atau mungkin banyak bakteri jahat lain yang bisa dibunuh oleh bakteri Z ini yang saya ini sendiri, gitu loh. Nah, selain itu bakteri Z ini kan juga dia bisa mengurai pakan. Jadi, nah teman-teman yang ternak ini pasti sudah tahu pakan fermentasi. Nah, dengan kita menggunakan bakteri Z ini, pakan di fermentasi jadi lebih partikel yang lebih sederhana, hingga saat dia dimakan oleh ayam, dia diserap sempurna oleh usus. Nah, jadi dia kuncinya adalah karena penyerapan nutris yang baik, dia meningkatkan produksi, daging, telur, kesehatan, dan yang paling penting adalah kotorannya itu saat keluar, dia sudah enggak bau, karena sudah enggak ada lagi nutris yang tertinggal, tinggal ampasnya doang, karena angin langsung dia keras dan pecah. Jadi kita bisa piara ayam tanpa enggak ngutu tetangga sebenarnya. Baik, jadi selain hasil yang didapatkan dagingnya juga besar, telurnya juga maksimal, ternyata juga untuk proses peternakannya ataupun dalam proses reproduksinya ini tidak bau ya kainnya. Benar, dan juga kandungan daging dan telur sudah pasti lebih sehat, karena kita tidak menggunakan antibiotik yang meninggalkan residu. Kita sering kendalanya di lahan sih, Bang Chandra, ya. Lahan kita memang tidak luas, ataupun sekarang harus sewa lahan untuk, ataupun beli lahan untuk memproduksi ataupun membuat skala besar, seperti yang Bang Chandra lakukan bersama dengan ayah ini. Ini faktor lahan ini menentukan enggak tumbuh kembangnya ataupun suksesnya dari proses seleksi genetif ataupun rekayasa genetika yang dilakukan. Sebenarnya lahan tidak berpengaruh ya, lahan kecil saja asal kita pandai menyusun. Dan mereka mendapatkan udara segar. Kecil juga kalau sirkulasi udara bagus, dia enggak masalah. Kalau amoniaknya juga rendah, dalam artinya gas amoniak dari kotoran itu juga enggak ada, ayam itu sudah jamin sehat, gitu loh. Nah, kebenaran saya kan buat Batakia Rizad ini, Bang. Nah, mungkin teman-teman yang bilang, ah itu mah promosi doang atau apa, gitu. Entah kalau teman-teman yang memang ingin tahu tuh, datang aja langsung cari di Youtube. Bakteri Z saya sudah saya bawa ke lab, dan di dalam bakteri Z saya ini sudah ada perbedaan dengan probiotik yang beredar, yang lain. Bakteri Z saya ini lebih terlihat padat dan bakterinya lebih ganas untuk membantu kesehatan ayam ini. Atau bisa cari di Facebook juga, bakteri Z, atau akun pribadi saya juga, kayak nama saya Abdusitorus di Facebook, gitu. Baik, bisa dicari di sana ya. Atau bisa belajar juga di akun Youtube Abdusitorus tersebut. Baik, silakan Pak Mirsa di 061-415920 kita buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program acara Ayu Bertani pada kesempatan kali ini. Baik, kalau untuk proses pemasarannya Pak Rudi saat ini, minat pasar di pasaran di mana? Di Kota Menan ataupun di Sumatera Utara yang untuk peminat ayam pedaging ataupun petelur ini? Kalau pemasaran sih, kalau Sumatera Utara sih banyak peminatnya sih. Tapi ya itu tadilah, masalah kita sih, masalah di modal tadi karena modal kita kecil. Pemenuhannya juga masih kurang gitu ya Pak? Iya. Permintaan itu masih kurang gitu. Ya itulah, tadi lahan pun harus kita buat kandang yang besar lagi supaya kita bisa memenuhi pasaran untuk di daerah Medan. Sementara di daerah pulau lain pun ada minta dengan kita, kita belum sanggup menstab lagi ke sana. Untuk permintaan pedaging dan petelur ini mana? Apa rasionya yang cukup besar permintaannya? Sementara sih, saya rasa sih untuk petelur. Mereka untuk petelur ayam kampung, untuk Indonesia ini kita bilang untuk Indonesia lah. Kalau petelur ayam kampung itu, kan bertelurnya sama dikit. Sementara orang Indonesia yang makan telur ayam kampung kan banyak. Jadi kita ciptakanlah ayam ras, ayam kampung yang bertelur tanpa ngeram. Nah itu kan untuk ayam kampung juga lebih ekonomis harganya. Tentunya berbeda dengan ayam yang diproduksi ataupun ayam kampung lainnya ya, dari hasil seleksi genetik ataupun reka genetik. Apa yang menjadi perbedaan ayam telurnya itu? Kalau mungkin, masalah ini kita ngomong masalah apa nih? Nutrisi atau masalah kerabang warna telur atau... Dari segi kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan? Sebenarnya Bang gini, nah ini mitos yang sering terjadi di masyarakat. Bahwasannya, jenis ayam kampung itu telurnya lebih sehat. Jenis ayam ras itu telurnya tidak terlalu sehat. Sebenarnya itu mitos. Sebenarnya gini Bang, telur itu berkualitas tidak dari rasnya sebenarnya. Tapi, pakan apa yang kita berikan? Semakin pakan beragam yang kita berikan, contohnya biji-bijian, akar-akaran, mungkin serangga atau apa sih, cacing-cacing itu. Telurnya semakin nutrisinya lebih tinggi gitu, dibanding hanya pakan yang monoton gitu loh. Nah, bedanya adalah jika ditanya, menarik mana nih telur layar modip saya dibanding telur ayam ras biasa atau telur ayam kampung? Kalau layar modip dengan ayam kampung, warna telurnya sama, ukurannya sama, hanya saja produksi dia lebih tinggi. Nah, kalau ayam ras kan memang telurnya lebih coklat dan lebih besar. Jadi, mungkin itu kurang menarik bagi masyarakat kita lah yang biasa makan telur ayam kampung. Minat pasar ataupun tanggapan pasar seperti apa? Mengingat, oh ini ayam kampung, tapi jenisnya kok berbeda daripada umumnya begitu? Keren. Keren ya? Antusiasi juga. Dari harga juga berbeda ya? Dari harga berbeda dan peternak ini enaknya adalah mereka tuh nggak pernah bawel selama kualitas kita bagus gitu loh. Nah, jadi saat mereka datang gitu dan mereka lihat, wah ini ayamnya keren banget nih, cepat gede gitu. Yaudah, aku beli deh gitu. Bahkan antrian itu bang, kalau untuk telur tetas mereka itu bisa berjalan selama enam bulan baru selesai antrian telur. Karena mereka diinden telurnya gitu. Oke, baik. Ini cukup menarik pemirsa, merupakan terobosan baru yang diciptakan oleh peternak milenial kita. Untuk Anda mungkin masih mengalami kesulitan atau seputar pembudidayaan dari ayam kampung ini, bisa sharing ke kita di 061 41 50 9 20. Baik, intensitas terus dijaga ini, terus dipantau ya dari proses perkawinan. Iya, benar. Hingga nanti penanganannya pasta panen ini ya? Iya, benar. Oke. Dalam proses tersebut, apa yang menjadi kendala yang Bang Chandra temui di lapangan? Kendala sih, kalau sekarang sih Bang, karena kebenaran kita udah menguasai ya, jadi kalau masalah kendala sih nggak ada sebenarnya. Oh, kalau untuk yang jenis gorila, mereka kan pedaging nih. Which means telur mereka nggak sebanyak telur yang petelur. Jadi mungkin mereka di angka 30, mereka ngeram. Saya saranin yang udah pelihara gorila itu jangan diramin ke induknya. Karena dengan bobot yang 4 kilogram, telur dia 30, didudukin habis semua hancur. Itu sering jadi, sering kasus. Jadi kalau memang mau pelihara gorila ini, kita wajib punya incubator, mesin tetas gitu, untuk menetasi telur mereka. Itu aja sih sebenarnya masalahnya. Itu sangat bermanfaat ya, mesin tetas tersebut ya? Luar biasa bermanfaat doang. Satu gini, kita mengurangi resiko ayam mengeram. Karena kalau ayam mengeram kan sudah pasti menurunkan produksivitas gitu loh. Dia mengeramnya 3 minggu. Harusnya dia bisa bertelur selama 3 minggu itu. Jadi memang penggunaan mesin tetas itu sungguh sangat efisien untuk penambahan income untuk peternak. Oke. Pak Rudi, kalau kita berbicara tentang matematikannya dan hitung-hitungan dari hasil produksi ayam kita ini, berapa sebulan, Pak? Ya, kalau hitung-hitungan sih. Kalau hitung-hitungan kayaknya aku deh, Bang. Memang Bang, karena Bapak kan cuma bantu. Bapak cuma bantu masalah apa aja lah. Nah, sebenarnya Bang karena kita masih melakukan riset ke depan. Terutama riset saya untuk bakteri ini kan juga butuh modal. Nah, udah gitu saya ada penambahan lahan juga. Jadi sebenarnya dari ayam ini, kalau untuk yang layar, sebenarnya yang layar ini lebih bisa memberi keuntungan lebih dibanding yang gorilla. Karena kan produksinya lebih tinggi. Layar itu yang mana? Yang agak merah. Agak merah. Ya, yang kecil. Nah, itu untuk layar. Untuk harga telur tetas di Medan itu sekitar harga Rp3.250 per butir. Sedangkan layar ini kan telurnya setiap hari, Bang. Jadi di Youtube saya, Youtube channel saya namanya Ayam Gorilla, disitu udah kita analisa. Jika kita punya 300 induk saja untuk layar ini, kita bisa menghasilkan Rp15 juta per bulan hanya jual telur. Tapi kita bisa mendapatkan Rp30 juta per bulan kalau kita jual anakan atau DOC. Itu saya ngambil harga ratio terrendah. Sebenarnya bisa lebih dari itu, gitu loh. Nah, makanya saya bilang kalau untuk teman-teman yang memang mau dapat keuntungan yang agak lebih cepat dibanding Ayam Gorilla, pakai yang layar modif ini aja, yang petelur. Jadi bisa berhasil seperti Bang Chandra ini harus memang dengan kesabaran dan penelitian terus-terus dilakukan. Seperti itu ya. Yang itu yang saat ini menjadi kendala ataupun banyak peternak yang belum mau belajar begitu ya. Mengenai bagaimana seleksi genetik, sehingga rekayasa genetik, sehingga nanti hasilnya produksinya lebih besar. Sebenarnya bukan belum mau belajar, Bang. Ini karena saya juga peternak, jadi saya harus menyuarakan ini. Dari dinas terkait belum ada juga ya? Nah, satu kurangnya edukasi kepada peternak, terutama peternak kecil. Kurangnya edukasi beberapa orang-orang yang harusnya turun ke lapangan, memimbing peternak. Itu yang saya sangat sayangkan untuk daerah kita ini. Yang kedua adalah mungkin enggak semua orang itu punya waktu yang luas seperti saya gitu loh. Karena dalam perkawinan silang ini, kita butuh waktu yang lebih banyak gitu. Jadi kan kadang peternak hanya untuk sampingan, jadinya kurang fokus gitu sih. Baik, dari perkawinan ini yang pengalaman unik yang pernah didapat seperti apa? Selain mungkin ada kegagalanan, hasilnya juga harus dibuang seperti itu. Pengalaman unik sebenarnya bukan unik, tapi berkesan. Yaitu adalah saat kita pertama kali mendapatkan ayam yang jenisnya lain, hasil dari perkawinan dua jenis berbeda yang mungkin dianggap orang itu enggak masuk akal gitu loh. Contoh kayak saya mungkin mengawinkan ayam hutan merah dengan ayam broiler nih, ayam pedaging itu. Berhasil? Nah mungkin di pikiran orang enggak akan berhasil gitu. Karena enggak mungkin kan ayam hutan yang kecil banget ngawinin ayam broiler yang bisa sampai 6 kiloan. Nah dengan saya mengawinkan mereka dengan sistem kawin suntik, akhirnya keluar anaknya. Nah di sini nih, ini spesialnya dalam, inilah seninya dalam mengawin silang gitu loh. Nah akhirnya. Baik, kita tahan sejenak, kita angkat dulu teleponnya Mancana dan Pak Rudi. Halo, ayo bertahani dengan siapa di mana? Dari Ibu Wali, jadi Medan Pak. Silahkan Ibu Farida. Iya, saya tertarik juga dengan bicara tentang ternak ayam gitu ya. Cuman saya mungkin mau mencoba dengan kecil dulu karena pertama pun modal enggak ada. Jadi kalau saya kepingin membeli atau melihat tempatnya itu di mana ya Pak? Baik. Kira-kira. Itu saja Ibu pertanyaannya? Iya. Terima kasih Ibu Farida sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Di mana lokasinya mungkin bisa belajar juga di lewat smartphone ya? Kalau mau tahu-tahu. Sekarang sih Ibu Farida kita lebih fokusnya belajarnya itu dari Youtube ya. Karena saya juga punya channel Youtube. Cari aja nama channel Youtube saya, M Gorilla. Atau mungkin kalau ada waktu, ntar kan saya punya kontak person tuh di Youtube. Di hubungi aja dulu. Karena Bang, saya kan termasuk sana kemari kan antar telur atau apa. Jadi belum tentu ada waktu tiba-tiba gitu. Buat janji dulu Bu, seperti saya. Jadi buat janji dulu, paling enggak nanti saya cari benar-benar waktu kosong satu hari. Ya kalau memang mau datang, datang gitu. Tapi jangan kaget kalau ke kandang kita. Karena sebelum masuk kandang tuh tamu kita semprot dulu pakai desinfektan. Karena takutnya bawa virus dari luar, ke dalam. Saya semalam enggak dibuat. Karena dibuat juga kan kemari. Saya harus menunggu seminggu nih Ibu Farida untuk bisa buat janji sama Pak Chandra ini. Iya, saya kepingin juga membuat janji gitu. Cuman saya ini kan kepingin belajar kecil-kecilan. Apakah saya diterima? Karena saya ini kan pemodal belajar kecil-kecilan Ibu Rumah Tangga. Kira-kira Bapak itu berkenan atau ini atau per grup atau kayak mana. Bisa share ke nomor teleponnya Ibu Farida catat ya Bu ya. Nomornya ya Bu ya. Nanti kita kasih. Oh yang ini 061 ya Pak? Bukan, ini untuk line telepon interaktif kita bisa. Lihat aja nanti di Youtube. Oh di Youtube ada. Di Youtube lihat ya Bu ya, di smartphone Ibu. Namanya Ayam Gorila. Nah nanti cari yang nama abang siapa? Ayam Gorila. Ayam Gorila juga. Ayam Gorila. Di situ ada nomor teleponnya Bu? Ada kontak person saya di situ. Terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan kalau saya nanti belajar bisa menambah ekonomi saya. Amin. Semoga sukses Ibu ya ke depannya. Amin. Baik. Ini mungkin bagi penelpon kita yang belum sempat bergabung bersama kita. Persiapannya seperti apa dulu Bang? Untuk menciptakan ataupun bisa dikatakan sukses dalam beternak. Baik itu ayam pedagang ataupun bertelur. Kunci suksesnya seperti apa Bang Chandra? Sebenarnya saya juga belum terlalu, gak sukses juga sih masih belajar juga. Tapi langkahnya lebih. Iya bener. Jadi sebenarnya gini sih memang, kesalahan kita dalam beternak adalah terlalu terburu-buru gitu loh. Terlalu terburu-buru kita, PR ayam nih skala banyak gitu. Yang pertama tuh harusnya adalah belajar dahulu. Kita sistem pelihara sedikit dulu, kita pelajari nih sistem vaksinasi, sistem obat-obatan yang vitamin yang dibutuhkan. Hingga ternak nanti ke depannya saat udah besar, kita udah gak ada kendala lagi. Jangan kayak saya, main asal pelihara habis-pelihara habis gitu loh. Pengalaman seperti itu dulu? Iya, dulu seperti itu. Jadi makanya untuk peternak sekarang lebih baik sih belajar dulu. Banyak media online yang mengajarkan tentang peternakan. Contoh nih, kayak suhu berapa, vitaminnya apa, untuk ayam umur segini pakannya apa, atau pakan alternatif yang murah apa. Untuk pemula atau peternak kecil, pasti mencari pakan alternatif untuk mengurangi kos makan gitu loh. Ini harus dipelajari dulu. Gitu sih. Kunci suksesnya seperti itu ya. Bapak, kalau dibandingkan dulu dengan melihara ayam tarung gitu ya, dengan sekarang seperti apa perbedaannya yang signifikan, ataupun manfaat yang dirasakan yang sangat besar Bapak? Ya, kalau dulu kita kan biar ayam petarung tuh lama besarnya, kesatunya. Keduanya, pemasarannya pun agak sulit. Itu benar-benar haimnya bagus, baru harganya bagus. Sementara perawatannya itu, kita banyak biaya ke situ. Sementara kalau ayam petelur ini sama ayam gorila ini, biayanya, biaya pakannya agak itu banyak, karena dia cepat besar. Kalau ayam petelur, dia bertelur terus tanpa ngeram. Disitulah keuntungannya. Ditambah lagi ada mesin penetas. Penetas, ya. Ya, itulah. Disitulah perbedaannya dengan kita piara yang jaman-jaman kita dululah, jaman-jaman lama dengan jaman sekarang ini bedanya sih itulah. Perbedaannya apa Pak? Dengan telur yang dieram manual dengan adanya mesin penetas itu? Kalau perbedaannya sih, kalau penetasnya sih sama, 21 hari. Cuma perbedaannya, kalau kita piara yang di kampung, dia 12 butir sudah mengeram. Dia mengeram, sudah itu dia mengasuh anaknya sampai besar. Paling tidak mungkin harus 3 bulan. Jadi, perkembangannya lambat. Sementara kalau kita pakai mesin penetas, dia bertelur 10 butir, 12 butir, dia ngeram. Telurnya kita ambil, ayamnya kita pisah. Sementara kita kurung 3 hari atau seminggu, dia sudah bertelur kembali. Disitulah perbedaannya cepatnya berkembangnya ayam kita pakai mesin penetas. Baik, tadi dikatakan keren memang bagi pecinta ayam, ataupun mungkin yang baru melihat pertama sekali untuk minat gorila ini, sudah di Medan ini seperti apa gaungnya Pak? Medan ya? Mengingatkan kalau kita yang kebiasaan dilihat ayam kampung di pasar gitu kan, agak-agak gimana begitu melihat dengan kondisi ayam gorila yang memang induk dasarnya merupakan ayam kampung. Ya, kalau di Medan sih, antusiasnya, nggak cuma Medan sebenarnya Bang, sudah seluruh Indonesia, bahkan sampai Papua sendiri sudah berapa kali ngambil DOC. Ke tempat apa? Ya, benar. Ini saya juga setiap minggu saya kirim keluar kota selalu. Antusiasnya luar biasa sekali Bang, makanya saya bilang, karena memang lahan kita kecil, sudah itu juga keterbatasan waktu dan biaya, kita nggak mengembangi induk itu sampai banyak. Jadi, mereka yang mau itu inden. Jadi, kayak abang pengen nih order, oh mungkin kalau abang inden sekarang, mungkin dua bulan lagi nih baru dapat. Sangking banyaknya yang mau gitu. Jadi, makanya agak lebih lambat gitu sebenarnya. Sebenarnya sudah bisa di ini ya, pemerintah kita ataupun instansi terkait sudah bisa fokus. Ya, benar. Terhadap keberadaan ayam gorila ini ya. Ya, benar. Sebagai, apakah itu sebagai ayam pedaging ataupun petelur, karena memang hasil yang didapat oleh peternaknya juga bisa maksimal. Ya, benar sekali Bang. Emang harusnya pemerintah sih mulai sekarang sudah mulai sadar gitu loh. Adanya kesempatan untuk memajukan, terutama untuk penghasilan daerah sendiri. Jika saya, kita, terutama Sumatera Utara sendiri punya satu jenis ayam sendiri nih yang bisa dibanggakan gitu loh. Nah, kan bisa jadi income untuk daerah kita gitu loh. Nah, apalagi emg kita ini kan peminatnya sampai luar biasa ke luar kota juga gitu loh. Nah, jadi jangan sampai. Baik. Ada lagi penuh-penuh yang kita ingin bergabung bersama hari ini? Silahkan. Halo. Dengan Ibu Esther. Iya, saya Esther. Silahkan Ibu Esther. Ada yang mau tanya, ini saya betul-betul kepingin juga untuk memelihara ayam gorilla. Jadi, bagaimana untuk mempersiapkan seandainya saya bisa memelihara gitu untuk kandangnya atau bibitnya itu Pak? Baik. Itu aja Ibu Esther? Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Ibu Esther. Baik. Bisa dijelaskan seperti apa Bang Chandra untuk persiapannya dulu, kemudian untuk mendapatkan telurnya, untuk mendapatkan bibitnya, sehingga pemeliharaannya? Tadi ibunya bilang kan kalau misalnya udah dapet nih, apa yang kita lakukan pertama kali. Sebenarnya basicnya sama aja ya, semua ayam ya. Mau ayam gorilla, mau ayam ini. Yang penting satu untuk anakan, apalagi kita kan jualnya nanti di UC atau telur tetas. Saat dia pertama netas, anakan kita siapin aja dulu kandang kecil, istilahnya kandang brooding, supaya dia hangat. Sampai umur seminggu kemudian, saat dia udah mulai keluar daging dan keluar bulu, baru penghangatnya udah mulai bisa kita kurangin. Nah, jangan lupa vitamin sama yang itu pertama adalah vaksin tetes. Untuk pertama, di tetes di mata, itu aja sih. Nanti ke depannya, baru kita buat kandangnya lebih besar untuk mereka yang semakin besar gitu loh. Kalau untuk masalah pakan sih sama aja, semua seperti yang kampung biasa. Setelah divaksin tentunya tidak menutup kemungkinan ada virus-virus baru yang menyerang pada hewan ternak kita ini. Antisipaksinnya seperti apa? Vaksin itu kan nggak sekali tetes dia untuk seumur hidup bang. Jadi masa hidup vaksin itu dalam tubuh ayam itu sekitar dua bulan. Jadi dua bulan sekali kita harus mengulangin vaksin itu. Itu dilakukan sendiri? Iya, kita tetes sendiri. Atau mungkin kalau dalam porsi banyak, kita bisa mengundang beberapa produsen vaksin, anggotanya untuk bantu kita vaksin. Ada di pasaran itu ya? Ada. Itu kunci suksesnya. Semoga berhasil. Bisa Ibu saksikan juga di Ayam Gorilla, cara-cara ataupun tata cara bagaimana pembudidayaan atau pembeliharaan dari Ayam Gorilla tersebut. Baik, Ayam Gorilla sekarang di Medan di mana yang bisa didapatkan? Di beberapa distributor ada ya yang sudah menjual? Kalau saya sih mesti menjalin hubungan keluarga dengan semua pelanggan. Jadi saya, makanya saya bilang waktu saya tersita banget kan. Jadi kalau memang mau dapat dari saya itu ya menghubungi saya secara personal gitu loh. Nah jadinya nanti langsung pesan kita cari waktunya kapan Ibu ini dapat atau Bapak ini dapat, nanti kita hubungi lagi. Jadi langsung nanti ketemu saya lagi. Jadi kita nggak ada distributor, nggak ada ini, nggak ada. Baik, Pak Rudi bagaimana hasilnya sekarang sudah menghasilkan beberapa jenis ayam baru. Kedepannya ada lagi gebrakan yang dibuat bersama putranya untuk pengembangan ataupun dari segi bisnisnya yang akan dijual selain daging dan telurnya. Ya, mungkin pengembangan Chandra masih nyari lagi perkembangan selanjutnya. Saya sih hanya mendukung, mendukung apa yang keinginan anak ini kita support dia supaya dia lebih maju lagi gitu. Tapi pengembangan mungkin Chandra lah yang lebih fokus. Oke, bagaimana nasibnya ayam tersebut dengan gen yang baru tadi abang sudah mengatakan yang tidak lazim gitu di pasaran ataupun ditemukan di kehidupan sehari-hari gitu. Perkembangan biakannya seperti apa? Maksudnya yang... Ada ras baru tadi kan seperti abang ayam gorilla dengan ayam hutan gitu. Oh, itu sebenarnya yang tadi saya sebutin itu lebih ke nenek moyangnya ayam gorilla sebelum jadi sekarang. Jadi itu kayak ras lamanya, itu sih udah saya buang. Nah, yang mau saya buat baru adalah kita mengikuti pasar maunya apa. Bener kan? Nah, kalau untuk di Medan ada satu jenis ayam, satu jenis warna namanya ayam mira. Yaitu ayam kampung yang berwarna merah dengan kaki yang warna kuning dan jenggernya juga jenggernya sesuai dengan keteria yang mereka mau. Kedepannya nanti akan saya buat untuk jenis yang itu. Jadi kebenaran ayam mira ini lebih harganya juga lebih mahal sekarang. Tapi kemungkinan kalau nanti sudah berkembang, akan lebih bisa bermasyarakat lah gitu loh. Itu untuk petelur apa daging? Itu untuk daging dan kebanyakan biasa untuk adat. Pacara adat begitu. Ya, bener. Baik, ini kami masih menunggu pemirsa silahkan di 061-415920 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ayu Pertani pada kesempatan kali ini. Baik, kalau sekarang gorilla berapa persatuannya? Kalau yang sekarang karena saya jual anakan khusus untuk indukan bang. Bukan berarti untuk langsung dipotong ya. Jadi yang sekarang, makanya saya bilang saya fokus bantu masyarakat itu. Saya beri yang indukan supaya mereka bisa mandiri. Untuk sekarang saya jual telur tetasnya itu sekarang Rp25.000 per butir. Nah, jadi kalau untuk anakan yang baru tetas saya jual Rp80.000 per ekor gitu. Tapi itu sudah kualitas yang bagus, grade A. Jadi, nah kemungkinan ini mungkin terdengar mahal ya untuk kita, ah ayam kampung Rp9.000 doang gitu loh. Nah, kenapa saya bilang Rp80.000? Karena yang Rp80.000 ini jika dibesarkan, mereka itu bisa untuk dikawinkan silang lagi dengan ayam kampung lokal atau ayam kampung masyarakat untuk supaya pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ini kalau dihitung secara matematika keuntungan mereka, ini akan terhitung sangat murah dibanding yang cuma Rp9.000. Tapi kan hasilnya juga berbeda dengan yang abang lakukan misalnya, kalau di kandang abang kan memang intens, baik vaksin ataupun kenyamanan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan, mungkin kalau kita sudah mendapatkan bibitnya ya, gorilla kita kawinkan dan sudah berhasil, ada perawatan lanjutan ya tentunya ya. Tidak hanya dipelihara sembarangan, hanya dilepas, liharkan begitu. Sebenarnya bang, kalau untuk jenis gorilla karena dia sudah masuk jenis ayam kampung atau bukan ayam yang harus intensif, kita hanya intensif meliharannya hanya selama dua bulan. Jadi selama dua bulan itu nutrisi kita penuhi secara bagus. Nah setelah dua bulan ini, mereka sudah tumbuh seperti ayam kampung biasa, jadi kalau kita lepas liar ya sudah tidak masalah. Benar-benar kayak ayam kampung halaman gitu loh. Nah tapi kan memang gini bang, kenapa saya saranin nanti kalau dapat ayam gorilla halus dikawinkan dengan ayam kampung biasa? Nah karena gini, pasar di Medan itu ayam kampung itu adalah ayam yang tidak terlalu besar kan? Nah sedangkan gorilla ini bang kalau kita pihara dia satu bulan aja udah berat satu kilo. Dan di umur satu bulan dia mesti memiliki bulu anakan gitu loh. Jadi bagaimana supaya dia bisa diterima masyarakat, kita nggak menjual ayam gorilanya sebagai ayam pedaging, tapi dia sebagai ayam indukan gitu loh. Nah jadi kalau dia dikawinkan dengan ayam kampung, yang ayam kampung harusnya empat bulan sampai enam bulan, dikawinkan dengan ayam gorilla, anaknya ini paling lama bisa dia dua bulan gitu loh. Jadi dia mempercepat anaknya ini. Jadi nanti misalnya abang ambil ayam gorilla dari aku, ini bukan untuk abang jual ke pasar, tapi untuk abang kawinkan lagi dengan ayam abang, memperbaiki genetik kurang lebih gitu. Oke, baik. Itu tadi seputar pembudidayaannya, ada sebuah gebrakan seperti probiotik yang abang ciptakan. Ini manfaatnya seperti apa? Banyak mungkin para peternak belum tahu manfaat dan mungkin fungsi dari probiotik ini untuk tumbuh kembang dari hewan ternak kita. Jadi probiotik kita ini, ini yang harus saya jelaskan adalah, saya mengumpulkan banyak sekali bakteri baik, termasuk kapang. Ada di bawah ya? Ada. Oke, contohnya seperti ini Pak Mirza. Nah ini saya kasih nama bakteri Z, teman-teman. Nah ini berasal dari koloni bakteri baik dan kapang-kapang yang bisa kita gunakan sebagai peternakan. Awal mula saya gunakan ini adalah pada ayam gorilla. Karena ayam gorilla kan besar nih, jadi semakin besar ayam, suhu tubuh dia semakin panas bang. Semakin panas dia akan banyak minum gitu loh. Jadi kendalanya adalah ayam mungkin mencret. Dan kalau ayam udah mencret, kotorannya pasti bawa kemana-mana kan. Nah, jadi saya berpikir gimana supaya buat ayam ini tidak mencret gitu loh. Dan ataupun gimana supaya kotoran ayam ini tidak bau. Jadi saya ambil koloni bakteri ini, ini bakteri pengurai, saya semprot ke kandang, dan kotorannya jadi nggak bau. Nah, kayaknya saya udah mulai masalahin bakteri ini juga bang, sampai keluar kota juga, sampai terakhir saya kirim ke Malaysia. Prosesnya berapa lama untuk menciptakan bakteri? Bakteri ini nggak selama menciptakan emgolila, ya paling 4 bulan atau 5 bulan lalu saya teliti. Nah, jadinya ini saya, teman-teman dari luar kota itu bereksperimen dicampur ke pakan dan minum. Ternyata produksinya jadi lebih bagus gitu loh. Terutama di bau kandang. Kan kemarin abang juga mampir kandang kan. Saya bilang kandangnya nggak bau atau cuma hidung saya aja. Jadi memang nggak bau gitu loh. Udah gitu, karena pakannya tersep sempurna oleh bantuan bakteri ini, produksi juga meningkat. Makanya teman-teman kalau memang ada yang mau tuh, nengok keberhasilan kita bang, nggak cuma asal ngomong gitu loh. Langsung aja ke Facebook saya, abis itu terus. Di situ banyak sekali pelanggan yang merasa puas gitu loh sama bakteri kita. Bahkan hari ini sebenarnya jadwal saya lagi buat bakteri, nanti pulang saya langsung buat. Itu memang harus diperhatikan ya, selain pakan ternaknya, tapi ada probiotik yang harus, yang didukung. Ya benar. Untuk tumbuh kembang hewan ternak ini agar lebih maksimal. Hasil yang didapatkan itu berapa lama? Biasanya dia tiga hari minum aja udah berubah. Bentuk kotorannya udah pasti berubah gitu loh. Nah ini sebenarnya bang adalah keprihatinan kita terhadap peternak yang semenjak antibiotiknya ini ditarik. Jadi kita sekarang gimana memperbaiki daya cerna ayam ini gitu loh. Baik, kita tahan dulu ya bang ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang probiotik ini. Halo? Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bertanya dengan Bapak Cikgu. Halo, selamat pagi bang. Ya. Saya mau bertanya bang. Sejak dari umur DOC sampai umur berapa bulan M Gorila nyatan bertelur? Bisa diulang Pak pertanyaannya bang. Terima kasih. Bisa diulang Pak pertanyaannya bang? Ya Pak? Ya, bisa diulang Pak pertanyaannya. Saya mau bertanya, Sejak umur dari DOC Sampai umur berapa kak Ayam Gorilanya akan bertelur? Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Silahkan jawabannya. Sama seperti ayam biasa sih Bang. Sebenarnya dia, Bahkan dia lebih cepat. Dia dewasanya itu ayam Gorila Selama pakannya bagus, Nutrisinya bagus. Dia 4 bulan, 4 setengah bulan dia udah bertelur biasanya. Sampai 6 bulan. Dan gak pernah lebih dari itu. Biasanya 4 bulan setengah gitu. Nah, tapi ya kita harus memperhatikan nutrisi. Contoh ini protein berapa, Serat kasarnya berapa, Mineralnya berapa. Jadi, kalau pas nutrisinya dapat, Dia 4 bulan setengah udah nelur. Bisa dicatat tuh Pak. Sama ya, seperti ayam umumnya. 4 setengah bulan sudah bisa bertelur gitu. Baik. Pak Rudi, Pak Rudi, Kedepannya seperti apa lagi Pak? Untuk harapannya, Perkembang biakan Dari ayam-ayam kita ini. Mengingat tadi Bang Chandra, Fokusnya memang untuk indukan saja. Begitu. Tidak dikomersialkan secara umum. Ya, untuk pengembangannya, Kelanjutannya ya, Kita ya serahkan ke Chandra aja, Gimana dia mau melanjutkannya. Cuma ya, Kita dukung aja lah dia, Sebagai anak muda penerus kita gitu. Mengingat kan segmennya, Tidak hanya di Sumatera Utara, Tapi di luar Pulau Sumatera. Juga ya, Sudah sampai ke Kalimantan, Ke Sulawesi, Dan Papua. Mungkin Kalimantan Barat pun, Dalam waktu dekat ini, Sudah terbit lah ayam kita. Pemasarannya seperti apa? Prosesnya mengingat jarak waktu tempu, Dan biaya juga cukup besar, Ketuk pengiriman ke sana. Kita via online ya Bang ya, Jualan via online. Nah, Gini, Kesadaran masyarakat akan keuntungan, Yang bisa mereka raih. Contoh nih, Aku gak punya model nih, Untuk beternak sebanyak itu, Atau mengeluarkan model untuk ngirim itu. Nah, Pinternya mereka adalah, Mereka akan melakukan kelompok, Kelompok ternak. Nah, Jadi misalnya nih, Satu DOC, Sampai ke sana itu, Sekitar 2 juta, Atau 2 juta lebih gitu kan. Nah, Mereka nanti patungan. Atau, Memang mereka dapat dana dari pemerintah, Untuk kelompok ternak mereka. Jadi, Mereka sadar bahwasannya, Ini ayam pasti menguntungkan. Nah, Jadi gak akan ada keraguan. Jadi, Kalau masalah biaya sih Bang, Atau apa, Kayaknya peternak kita, Udah mulai banyak yang mandiri juga gitu. Jadi ya, Gak masalah buat mereta gitu. Ada kendala gak dalam proses pengiriman, Mengingatkan jarak tempuh, Dari pengemasan juga harus diperhatikan Bang? Kalau, Kendala sih, Enggak Bang. Selama, Daerah yang memang, Kayak, Luar negeri kali ya. Luar negeri kan kita belum bisa tuh. Tapi kok sama Indonesia aja bisa. Karena, Yang kita kan memang rutin nih. Indokan kita rutin vaksin, Udah itu antibiotik. Untuk, Bulanannya juga ada gitu loh. Jadi, Anakan yang dihasilkan dia lebih kuat. Jadi, Akhirnya, Kita kirim keluar kota, Umur tiga hari, Empat hari, Tanpa makan juga, Ayam masih bagus. Untuk, Proses pembudidayaannya, Mengingat kita ada dataran tinggi, Efektif gak untuk dilakukan, Pembudidayaan ayam-ayam kampung ini? Dengan rekayasa genetika, Ataupun selektif, Genetiknya dilakukan di dataran tinggi. Di dataran tinggi, Terutama untuk ayam yang berbadan besar. Itu cocok. Cocok sekali. Ya, Seperti saya bilang, Semakin besar tubuh ayam tadi, Semakin suhunya, Badannya semakin panas. Jadi, Saat kita tetap terapkan mereka di tempat yang lebih dingin, Mereka akan lebih merasa nyaman. Nah, Gimana sebaliknya? Nah, Sebagai peternak, Kita harusnya lebih sensitif sama ternak kita. Kita harus tanda nih. Contoh nih bang, Ini studio kita kan agak panas nih, Karena pancaran lampu, Dia kan agak panas kan gitu loh. Nah, Kita jadi peternak terus teliti, Oh, Ini ayam kepanasan, Apa yang harus kita lakuin gitu loh. Nah, Kalau kita di daerah panas, Biasa saya pasang blower atau kipas, Ngambil oksigen dari luar, Untuk ditembak ke dalam. Nah, Jadi, Ayam juga tidak kekurangan oksigen. Nah, Sama dengan yang pertelur. Kalau pertelur di tempat yang dataran tinggi, Kemungkinan karena tubuh dia kecil, Dia akan lebih agak kedinginan gitu loh. Tapi enaknya untuk jenis petelur, Mereka akan beradaptasi, Dengan cara lebih mengembangkan bulu. Itu perbedaan ayam petelur sama pedaging gitu. Jadi, Tidak masalah sebenarnya di mana aja gitu. Baik, Terakhir ini, Tantangan ke depan seperti apa? Terkait proses pembudidayanya, Hingga pemasaran, Sehingga nanti yang menjadi harapan dari Bang Chandra, Menjadi suatu destinasi, Ataupun suatu sentral peternakan di Sumatera Utara, Ayam Gorila ini. Kalau ke depan sih, Kayaknya mau saya, Kemungkinan, Ya kemungkinan kalau memang ada pemerintah yang, Tertarik nih untuk ngembangin gitu loh, Memang tujuan untuk bantu masyarakat, Ya, Saya sangat mendukung, Tapi kalau misalnya, Hanya seperti saya, Sekarang nih, Lebihnya kayaknya, Saya ngiatnya memang untuk bantu peternak-peternak, Biasalah Bang ya, Yang kedua, Tantangan ke depannya adalah, Mungkin, Kalau Gorila sudah cukup sempurna ya, Menurut saya, Dari pertumbuhan, Dari tahan tubuh, Produksi gitu loh, Atau layar modif ini sendiri pun, Menurut saya sudah sempurna gitu loh, Nah, Tantangan ke depan sih, Kayaknya akan ngeluarin jenis baru ya, Yang itu saya bilang, Ayam Mirah tadi, Itu supaya teman-teman kita, Apalagi yang ras-ras bata, Baik, Terima kasih Pak Rudy, Bang Chandra, Rianto, Sudah jauh-jauh, Dari semen cirim kemari, Pagi-pagi buta, Untuk memberikan pengalaman, Dan memberikan ilmu yang luar biasa sekali, Tentang peternakan, Dari ayam, Dengan seleksi genetika, Ataupun rekayasa genetika, Semoga bermanfaat, Perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Saya Lukman Hakim Storus, Mohon pamit undur diri, Sukses terus buat peternakan kita, Dan salam tani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!